Intro Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel Akademi Puspa Jadi video kali ini aku akan bikin makeup tutorial One Brand Aku mau One Brand makeup tutorial pake produk-produknya Mini Melly, kalo misalnya kalian berdasarkan, keep on watching Intro Intro Oke, untuk pertama-tama Mini Melly itu punya primer Ini namanya Poreless Primer Jadi dia tuh primer yang punya tekstur kayak silikon gitu Supaya bisa kayak ngehalusin dan ngisi poli-poli juga Primer ini kayak udah banyak Ke brand-brand makeup yang keluarin ya Jadi pakenya di DLT Zone aja, kalo aku Oke, kita lanjut ke bagian foundationnya Karena Mini Melly juga punya foundation Ini namanya Matte Soft Foundation Aku di nomor yang 1 ke 4 Aku mau kasih tau teksturnya Di bentuk tube gini Wow Ini teksturnya bener-bener thick banget gitu Aku mau kasih tau teksturnya Dia bentuk tube gini Wow Ini teksturnya bener-bener thick banget gitu Dia kayak bener-bener bukan liquid ya Tapi kayak apa ya, ini thick banget bener-bener thick gitu Dan kalo misalnya foundation yang thick begini Aku bakal pake untuk dia perbagian gitu Nggak, nggak aku blend dulu semuanya Aku pake perbagian Karena aku takut ini Dia kebrukering gitu loh Aku harap yang nomor ini Cocok deh aku Terus aku pake foundationnya juga Ini dari Mini Melly Dia tuh udah kotor Karena udah aku pake Oke Ini udah setengah Menurut aku dia medium to full cover Kalian bisa build lagi ke full cover Kalo misalnya kalian pake dua layer Tapi ini kalo untuk first apply Dia nggak ngerasa kayak berat sama sekali di muka aku Masih kayak fine-fine aja Aku udah selesai blend keduanya Menurut aku sih foundationnya ini tuh Kayak bener-bener Teksturnya tuh thick banget Kenapa? Karena pas kalian blend pake sponge Itu sponge kalian tuh masih kayak Suka Tep-tep-tep-tep nempel gitu loh Jadi itu Nggak, nggak terlalu nyerap ke sponge juga Itu bagus Tapi Ya gitu dia Bener-bener teksturnya Kayak thick banget Tapi ternyata Teksturnya begitu tuh Ini nggak berat sama sekali gitu loh Aku ngerasain kayak Ya udah gitu pake foundation Kayak yang lightweight gitu Nah setelah ini aku mau pake concealer Aku punya concealer juga Ini namanya all cover concealer Ini aku yang nomor tiga Sebenernya ini kayaknya keperangan banget sih di aku Aku akan jadiin sebagai highlight aja kali ya Aku akan blend Concealernya juga kayak ngerasa Kayak Teksturnya tuh Tick gitu juga Concealernya sama Oh nggak tau sih Concealernya white cast atau nggak ya Concealernya nggak white cast kan ya Dia tipe concealer yang Apa ya namanya Harusnya sih dia tipe concealer yang tebel gitu Cuman nggak ngerasa tebel sama sekali kok Karena ya itu dia Si teksturnya bener-bener kayak berat gitu Tapi nggak berat Ngerak-ngeraknya ini Oke selesai dengan concealer Aku mau set dulu pake powder Aku pake powder yang translucent biasa aja Aku udah set mukanya Sekarang aku mau langsung bintang kebagian alis Untuk alis aku punya dari minimali juga Ini yang natural diviner Natural diviner Aku yang nomor berapa ini Aku mau sikat dulu Supaya lapih Ini alis aku nggak rapih sih hari ini Seberapa klininya Si pensil alis ini Nah alisnya udah jadi Yang ini Aku mau kasih alis yang semestinya lagi Nah alisnya udah selesai dua-duanya Memang beda banget sih Beda banget sih tapi nggak apa-apa lah ya Kita langsung pindah ke bagian mata yuk Untuk eyeshadownya aku punya dua shade Ini ada nomor 2 sama nomor 1 Oke untuk yang pertama Aku akan pake palette yang nomor 2 Aku akan pake warna yang ini Wow Ini sangat powdery banget Jadi kalian harus hati-hati ya Gimana pun powdery dia Dia tetep pigmented oke Lihat warnanya tuh tetep pigmented gitu loh Meskipun mereka mau dari Nah ini udah selesai Aku tadi kayak sambungin ke bawah gitu Sedikit Nah terus Untuk di bagian kayak Belakangnya ini Selalu aku harus pake yang warna lebih gelap Aku pake palette yang nomor 1 Aku pake yang warna ini nih Dan belakangnya sedikit aja Nah setelah ini selesai Terus aku mau pake palette yang nomor 1 lagi Aku mau pake warna yang ini Ini yang ini Ini warnanya cakep sih Kayaknya ya Aku pake pake jari dulu Aku mau Ehm Ini mungkin deh Wow bagus banget Bagus banget Bagus banget Nah ini matanya udah selesai Aku mau pake eyeshadownya segini aja Terus aku mau pake eyeliner Ini ada dari Mini Meli juga Waterproof Black Eyeliner Dia ujungnya bener-bener kayak rancip gitu Bakal makin gampang buat bikin eyeliner tuh Liat aku bikin eyeliner bing gini Terus aku mau pake mascara Ini dari Mini Meli juga Push Up Mascara Dia tuh punya aplikator kayak bener-bener lantur gitu Tapi dia tuh kayak karet gitu loh aplikatornya Aku mau pake Untuk maskaranya dia cuma bikin panjang doang Gak bikin kayak bervolume gitu Nah tadi ini aku pasang bulu mata Karena tadi kalo misalkan aku gak pake bulu mata Itu kayak polos banget gitu loh Selanjutnya Aku mau pake blush on Ini ada dari Mini Meli juga Blush on Powder Ini aku yang nomor 5 Dia tuh warnanya tuh cakep gitu loh Kayak coral gitu Tap the access Jangan lupa ya Aku gak tau dia pigmented atau enggak Wow Pigmented sih kayaknya Produk Mini Meli itu meskipun dia kayak Sedikit powdery banget gitu Cuman Produknya juga emang pigmented gitu loh Warnanya tuh ada banget tuh Paling segera Aku harus berhasil pake 12 powder lagi Nah selanjutnya tuh aku mau pake highlighter Nah dari si eyeshadow ini tuh udah ada highlighternya gitu loh Jadi kalian punya eyeshadow plus highlighter disini Aku mau pake highlighter yang dari palette 01 Yang ini Aku mau coba dulu ya Wow Terus aku mau pake lipstick Ini aku punya satu lipstick Dari Mini Meli juga Ini yang creamy matte Aku nomor 11 Mas Nah jadi ini makeup aku Tapi aku kayaknya kalo pake lipstick Satu warna doang Kayak pucat banget gitu Masih Aku mau tambahin dulu warna merah ya Ini tidak terlalu terlihat pucat Oke semuanya mungkin segini aja video dari aku kali ini Untuk reviewnya menurut aku Produk Mini Meli ini tuh bagus-bagus banget Aku suka sama eyeshadow paletnya juga Aku suka juga sama si eyelinernya itu bagus banget Feel tipnya tuh kayak runcing gitu Sama lipsticknya juga ini hydrating banget Terima kasih banyak kalo kalian yang udah nonton video aku kali ini Like kalo suka videonya Dislike aja kalo gak suka Sampai ketemu di video aku berikutnya Bye bye